Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini disebelah saya ada Akan ya di Cungkring Yang masih terjadi Terjadi dan Belum terrealisasasi terhadap masyarakat 525 hari pun gak bakalan selesai Ngobrol tentang Cahadir dengan saya Sesakur-sakur etak keluarga atau warga etan Lepon ke Abdi Yakin Abdi Cahadir lagi baik-baik aja Kalau gak bener Karena saya sayang Saya ingetin Bener dong Maka jangan salah pemahaman Karena saya mau mengingatkan Ini disini begini Tapi akhirnya dia gak mau Ketemu dengan saya Ataupun Kalau di tangan koalisi Cahadir ke depan Kira-kira bagaimana? Saya mau bayi Saya mau abc Dan segala macam Kanan-kiri kanan-kiri Tahu nya pas Sudah menjabat Saya kenal beliau ini Pada saat acara Kongres muda kemarin Nah kami hari ini Cukup vokal Pada saat acara Kongres muda kemarin Nah temen-temen itu Pintang mungkin Pemasangan juga Kemarin tuh Kenceng banget tuh Kan gak di Di kongres muda tuh Sampai teriak Apa sih lo? Kesahan yang dirasain Apa sih yang disampuin sana? Banyak lah Mencek Sunda nama Teri sakur-sakur najorowok Kemudian Ari Ht sendiri Terpunya rasa Karena banyak yang Kali yang dirasa Dan saya nyari tempat Untuk Meluapkan Meluapkan Atau memberitahu Terhadap masyarakat Khususnya para pemuda Waktu itu di tempat Kongres pemuda itu tadi Untuk sedikitnya Mengetahui Apa Di lapangan Yang masih Terjadi Terjadi dan Belum terealisasasi Terhadap masyarakat Apa sih kemarin tuh Kerban gempa Kerban gempa Kerban gempa itu tahun berapa sih? 2022 Sekarang 2002 Tahun Hampir 2 tahun Masih Masih Belum beres Masih banyak yang Tinggal di tenda Khususnya di daerah Samatan Cukunan Masih banyak yang tinggal di tenda Dan Masih banyak yang Datanya juga Belum jelas Apa terdata Atau tidak Rumahnya rusak Dan Intinya sih Kenapa begini Ternyata Menurut saya Menurut tempat saya itu tuh Terjadi karena Dua belah pihak Satu pemerintahnya kurang overaktif Nomor kedua Ada beberapa masyarakat Yang kurang jujur Makanya ini belum beres-beres Makanya belum beres-beres Banyak Yang Di facebook itu tuh Ada yang ngomong kayak gini Di masyarakat tuh ya Ada yang Kursi kayak gini Siatamacena Imanal Terusak sababara hage Asyutna kategori Nah Kategori parah Gitu Oh gitu Gak tepat sasaran Datanya ya Kurang lebih Kalau dibilang Yang gak tepat sasaran Gak semua juga Tapi ada beberapa Ya itu deh Kontennya adalah Balik lagi Kejujuran itu Nah kalau saya pribadi Andaikah saya di korban gempa Misalkan rumah saya Rusak ringan Terus mendapatkan Rusak berat Kalau dibilang minta Seperti saya bilang Rusak ringan Tapi kebanyakan Bukan saya fitnah Tapi kenyataan Atas laporan laporan Yang lainnya Gitu kan Tapi sayangnya itu tuh Warganya itu Gak berani speak up Yang lapor tuh Gitu kan Karena ketakutan lah Takutnya gini Takutnya jadi jelek Dengan tetangga Dan segala macam Banyak yang ngomong ke saya Tapi speak up Gak berani Gak berani Selain gempa Saya juga denger Masalah apalagi tuh Banyak kali Kalau saya pribadi Saya tidak ada yang mengarahkan Dan Tidak ada yang nyuruh Gerakan Ataupun aktivitas saya ini Atas real pribadi Real pribadinya dari mana Contoh Kayak-kayak ada pasien Yang kurang mampu Tak paham di rumah sakit Yang melainkan saya Minta bantuan Untuk pengarahan Gitu kan Kalau untuk bantuan Apa namanya tuh Kayak-kayak Memutuskan dan segala macam Kan Satu saya bukan keluarganya Dua saya bukan pemerintah Dan saya tepat sih Gak bisa Tapi setidaknya Andaikan masyarakat Yang tak paham Dengan alur Saya paham Ya saya instruksikan Atau saya informasikan Ataupun Mereka minta pendampingan Untuk didampingi Kemana-mananya Saya bergerak Banyak yang Banyak kali Pertahun Bergerak itu tuh Kurang lebih Pertahun 2018 Sampai saat ini Hampir tiap hari Hampir tiap hari loh Hampir tiap hari Tanya Orang yang sakit Minta bantu Karena mereka Gak ngerti Tata kelola di rumah sakit Bukan konteks Tata kelola di rumah sakit Tetapi khususnya Dalam konteks Pembiayaan Dalam artian BPJS Yang gak aktif Atau BPJS Yang menunggak Harusnya seperti apa Kayak gitu Atau pakai umum Atau ada Ada jalur SKTM Dan yang lainnya Ada Enggak Gitu kan Dan saya tidak pernah Bergerak sendiri Kalau tidak Komunikasi dengan Misalkan contoh kayak gini Akan misalkan Bantu keluarga saya Ada di rumah sakit Posisi BPJS Yang aktif Misalkan ya Saya pinta alamatnya Alamatnya orang mana Nah saya Telepon lah Kadesnya Saya komunikasi langsung Dengan Kadesnya Pak Kades Ternyata adalah Warga Pak Kades Komunikasi dengan saya Dengan situasi seperti ini Nah Pak Kadesnya Yaudah Bantu kira-kira Gimana alurnya nih Kalau untuk Diaktifkan lagi Untuk BPJS Yang PBI Yang dimana Akhir Kalau pemerintah Itu bisa dikomunikasikan Atau bisa diarahkan Kepihak BPJS Sorry ke pihak Dinsos Kayaknya gitu Tapi kalau BPJS Mandiri Terus tidak punya tunggakan Yang diarahkan oleh saya Untuk perlunasan Tunggakannya Banyak yang kurang amanahnya Juga sih Masyarakatnya Kenapa Kang Yadi ini sering Ngebantu Apa sih motivasinya Itu kak Banyak yang Banyak yang minta bantuan Terus Kang Yadi Ngebantu juga Nggak tahu Saya nggak ngerti Nggak ngerti Dari pribadi saya Nggak ngerti Kadang saya pribadi pun Ada yang suka ngasih Ada yang nggak Kadang ada yang ditaktor Jujur aja saya Ada yang ditaktor Kenapa saya menaktor Karena Jangan menapik lah Ya Kalau misalkan Banyak pemerintah yang kurang nyaman Dengan saya gitu kan Ya kenapa nggak Sama kalian semuanya gitu kan Ya saya baru nanya Kenapa harus cari Kang Yadi Kalau mereka sakit Saya nggak ngerti Kan Dasar dengan Bergerak seperti ini Saya bisa mengenal Hampir 80% Kades yang ada Di kebupatan Cianjur Kenal Hampir 80% Hampir 80% Dan ada nomor kontaknya Hampir kenal Dalam artian kenal Bukan komunikasi Bukan ketemu gini Tapi komunikasi lewat W.A Dasarnya Kenapa saya punya nomor W.A Itu ya dasarnya Dari Bagaimana pasien itu tadi Dari berbagai kecamatan Berbagai desa Berarti masih banyak Juga Mereka nggak paham Terus ekonomi juga Jadi meminta bantuan Karnia dia Dampaknya Apa Tahu nggak Dampak Negatif buat sayanya Saya dianggap calok Dan no problem bagi saya Selagi saya nggak nyalok Ngapain terus pusing Saya dianggap calok Saya marah Ya goblok gitu orangnya Kalau saya dianggap calok Saya enjoy Ngapain aja Biarin aja Orang mau ngomong apa Silahkan aja Mau ngomong saya calok Habisnya orang urus dengan saya Gitu kan Ya berarti Orang minta bantuan Saya yakin Nggak Tersakur-sakur Keluarga pasien Nelpon ke saya Hari Allah Dan nunjukkan Yakin Abimah yakin ke Allah Tersakur-sakur Eta keluarga Atau warga Eta Nelpon ke Abdi Yakin Nabi Saya sangat bantuan Insya Allah Ada cerita ini Nggak menarik Nggak pada saat Ngebantu Banyak kali Boleh nggak Kalau untuk dasarnya Kenapa saya dasar Mau membantu warga itu Saya punya sekret jatah sendiri Almar huwiw saya Waktu saya umur Klasi Maeste Meninggal di Sukabumi Di rumah kakak saya Kebetulan saya Ekonomi keluarga saya Kan Maaf-maaf Di bawah Bukan Bukan orang kaya Waktu itu Jenajah di Sukabumi Di Siculu Itu mau dibawa Ke Cianjur Harus bayar Ambulan Waktu 96 Kalau pulang lebih 96 Harus ada Sekitar 200 300 ribu Kalau misalnya Dulu Harga segitu Lumayan Harga segitu Lumayan Ribu-ribu Kayak gitu Lumayan Akhirnya Cerita kak Bapak saya Ada Keliling-keliling Nyari-nyari Bapak saya Nyari mobil Yang Di terminal Sampai di terminal Ciculu Tadi Akhirnya Ada satu Mobil Angkwa Yang berhenti Nanyain Dan dia Nggak nanya Harga Nggak nanya Harga Dan dia Bilangnya Mau pulang dulu Ke Garasinya Ataupun Mau bilang ke Majikannya Kalau ada Jenazah Yang mau dibawa Ke Cianjur Dia mau bilang dulu Dan Nggak ngomongin Harga Datanglah Bener Alhamdulillah Bantu Dan diantarlah Ke rumah Sampai rumah Sampai rumah Itu tadi Tetap Sampai detik Itu Dibalkan harga Dan kita Kasih Itu Sama Bapak Saya Dikasih Uangnya Itu Dia malah Disubangin Lagi Buat Ini Di balikin Lagi Keluarga Itu Apa namanya Itu Beli Sampo Untuk Pemandian Atau Beli Aku Beli Minum Terus Kita Nanya Kenapa Ini Begini Titipan Dari Anak Bosnya Yang punya Angkot Katanya Kalau ada Yang meninggal Begitu Jangan Nanyain Harga Apa Alhamdulillah Dia Katanya Selagi Suka Bebatu Seperti Itu Awalnya Angkot Satu Dan Waktu 96 Tuh Entah 30 Atau 40 Dan Tidak Pernah Nah Terharga Malah Dia Dikasih Sama Majikannya Sipirnya Dikasih Sama Majikannya Untuk Gajinya Dua Hari Untuk Bensin Dan Untuk Ada Titipan Amplok Dari Dia Untuk Keluarga Saya Angkot Itu Yang Gak Kenal Siapa Gak Narif Harga Entah Siapa Namanya Supir Angkot Waktu Itu Saya Umur Kelas 6 SD Dan Tentang Itu Di Kepala Masih Nempel Waktu Itu Kalau Sudah Gede Itu Mungkin Saya Bahagianya Minta Ampun Kenapa Saya Bisa Membantu Kayak Itu Senangnya Itu Waktu Orang Tua Saya Dulu Setelah Pasien Ada Yang Dibantu Saya Pasti Senangnya Itu Sama Percis Dengan Bapak Saya Waktu Dulu Sehingga Memotivasi Kalau Jika Ada Yang Minta Bantuan Rumah Sakit Segala Macem Kang Yadi Selalu Siap Sedia Bahkan Mau Saya Berhubungan Intim Agak Sikit Kalau Ini Ya Siap Kita Udah 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 Ejoy Lalu Telepon Malam Malam Orang Nomor Barulah Saya Nggak Kenal Bisa Dibantu Nggak Bantu Gimana Di rumah Sakit Pasien Meninggal Sekian 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 Berhenti Saya Nggak Lanjut Langsung Berangkat Gantung Jaya Tuk Aja Nggak Beban Pikiran Mau Ada Ongkos Nggak Ada Ongkos Jadi Masalah Anda Sampai Pake Grab Nganju Ngutang Dulu Sama Orang Glebinya Karena Kena Saya Nggak Duit Nih Ngutang Dulu Ngorong Orang Ada Di Jalannya Istri Nggak Ngambah 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 Nggak Paham Nggak Paham Karena Sebelum Menikah Saya Dua Seperti Ini Sekian 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 Itu Ketika Ada Orang Yang Ketika Ada Yang Apapun Itu Yang Komunikasi Malah Istri Yang Nyufa Kalau Kita Nggak Punya Ongkos Maaf Istri Yang Keliling Tetangga Untuk Pinjem Untuk Pinjemin Ongkos Nya Keng Yadi Emang Banyak Uang Bantu 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Rejeki Selalu Ada Kalau Banyak Uang Saya Tidak Mau Banyak Uang Karena Belum Tentu Banyak Uang Itu Bisa Amanah Hidup Oke Saya Bukan Tanya Nah Teman-teman Kang Yadinya Cukup Vokal Di Beberapa Kesempatan Itu Aman Nggak Saya Kadang-kadang Kalau Kita Dijaman Sekarang Kalau Terlalu Fokal Kadang-kadang Ada yang WA Nyasar Segala Macem Aman Nggak Buktinya Saya Simpel Ada yang WA Biasa Terserah Orang Ngomong Goblok Anjing Gak Setan Segala Macem Gue Juga Bisa Ngomong Gitu Gak 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 Apa penting Ngapain Gak Malayan Kalaupun Sampai Terjadi Mati Saya Jendal Saya Masuk Surga Allah Yang Nantuin Loh Lagi Berjuang Menolong Orang Kalau Anda Mati Surga Saya Udah Jarang Sholat Saya Dibunuh Orang Saya Dosa Dosa Saya Orang Yang Bunuh Itu Tadi Dengan Simpel Otak Saya Begitu Enggak Terlalu Berat Belat Bik Di dunia Gitu Kan Canjur Kalau Nanyain Kenapa 525 Hari Tidak Bakalan Selesai Ngobrol Tentang Si Ajo Dengan Saya Oke Cancur Lagi Gak Baik Baik Ajo Tuh Banyak Sekarang Saya Bantu Orang Untuk Pembuatan Dokumen Dianggap Calo Dokumen Kependudukan Saya Damping Ke Dinas Sosial Dianggap Calo Saya Damping Ke Mana Ke Rumah Sakit Sampai Detik Ini Saya Di Ada Yang Aincaman Dan Biasa Itu Makanan Saya Sehari Hari Mau Di Rumah Sakit Swasta Apalagi Rumah Sakit Pemerintah Sudah Denger Siapa Yang Doping Di Cunggri Sudah 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 Ke Boleh Kang Yadi Kan Ngebantu Mereka Ya Tidak Tidak Makanya Saya Tidak Saya Perlu Pujian Saya Tidak Perlu Sanjungan Saya Tidak Perlu Juga Hinaan Terlita Terpaduli Selagi Saya Masih Bantu Orang Harus Pening Dengan Omongan Orang Yang Tidak Jelas Kalau Misalkan Saya Terbukti Dengan Apa Yang Mereka Tudukan Saya Selamat Masih Di Rumah Saya Kalau Saya Kurang Baik Ataupun Saya Melakukan Itu Tadi Mungkin Mereka Juga Melaporkan Saya Seperti Apa Simpel Hidup Apain Harus Pening Saya Sampaikan Dengan Cara Saya Anda Misalkan Ngomongnya Kurang Sopan Dalam Bahasa Sunda Saya Emang Tidak 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 Andai Ada Beberapa Orang Yang Najar Saya Untuk Disetting Oh Ada Juga Ada Kan Saya Selem Tapi Saya Bila Begini Oh Lu Mau Disetting Gua Berapa Meliar Lu Mau Bayar Gua Gitu Kalau Misalkan Dia Tawar Satu Meliar Saya Jawab 100 Meliar Canggup Dan Artinya Disitu Bukan Dalam Artian Contre Diberi Mohon Maaf Ini Saya Sendiri Jadi Dan Mau Dan Dan Saya Notor Keras Untuk Yang Orang Lan Yang Mon Cer cannons Termasuk Akan Sendiri Remm Gak ada Alhamdulillah Dan saya juga bersyukur diterima oleh Kang Yadi Menjelang pilkada Kang Herman Yang Bupati sekarang Dia calonin sama Haji Ibang Kira-kira kalau mereka menang lagi gimana? Alhamdulillah hirobi alamin Kalau amanah berarti amal nambah Kalau gak amanah ya dosanya nambah Kalau gak bener karena saya sayang Saya ingetin Bener dong Jangan salah pemahaman Karena saya mau mengingatkan ini disini begini Tapi akhirnya dia gak mau ketemu dengan saya Ataupun kritisan-kritisan saya Dia gak nyaman ya Saya gak bakalan berhenti menyayangi dia Dengan konteks mengingatkan Biarpun gak didengar Gak masalah sih Karena kalau gak saya Alhamdulillah Yang ada nanti kayak yang lain-lain Kayak pemilihan yang senang gitu kan Yang waktu presiden kemarin pendukung si A Karena gak menang sampai detik ini tuh Nyerang dan segala macem Enggak, 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 enggak Alhamdulillah berarti Nah hari-hari Nah disini netralitas tuh harus bener Sebagai pengkritis Ataupun sebagai Andaikan orang terjun sebagai Apapun itu bentuknya Mengkritisi pemerintah dan segala macem Kalau ada yang sudah menang Ya kita ucapkan Alhamdulillah Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang bener Bukan ini mah Gak menerima Karena dukungan yang kalah Terus dibahas dan lain-lain Enggak Kapan kau move on Anda Lebay dah Oke Kang Yadi berarti kritis keras sayang Ya Secara hati dalam Peduli itu Peduli Sayang dalam artian disini bukan sayang Awas jangan pemahaman saya Ini dia Dekati Gak perlu saya duit banyak Gak perlu Yang penting saya barokkan Nah itu pendangan Kang Yadi Lawannya ini bukan lawan Yang rivalnya ini Koalisi Sugimukti Yang belum jelas nih Kira-kira Kalo di Apa compare nih Kang Yadi kan lama di Cianjur juga Tau lah Orang Ciranjang Orang Ciranjang Orang Ciranjang Kalo di tangan koalisi Sugimukti Cianjur ke depan Kira-kira bagaimana Kalo Ada Kang Denas Ada Dr. Wahyu Ada Siapa lagi sih Banyak Dr. Eva ya Banyak lah Banyak Dari berbagai partai Dari berbagai ini banyak Alhamdulillah Berapa hari Saya memposting Di medsor saya Insya Allah Saya akan mendukung Denas Mendukung Denas Kenapa? Satu Ketemu Oke Berani ketemu nih Berani 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 Ada waktulah boleh dikatakan Bukan berani Tapi ada waktu Ada waktu Untuk ketemu saya Saya klarifikasinya Bukan berani Mungkin yang lain juga berani Karena gak ada waktu juga Sebenarnya Kayak gitu mungkin Tapi kalo Pak Denas Kemarin Ada waktu untuk saya Alhamdulillah kita ketemu Biartung kita Tidak perlu ngobrol banyak Dengan Si calon Dan gak perlu Meminta kabupaten C.A.J. harus begini Begitu Begitu Pelayanan A di orang-orang Gak perlu diingetin lagi Orang juga sudah pada tahu Semua calon manis lah Manis Dan Udah pada tahu Bukan calon aja Semua orang udah tahu Ya Kayak gini aja Aku mau menikah nih contohnya Calon istri aku tuh tahu Bahwa tujuan menikah itu untuk apa Gitu kan Kalo sekiranya untuk cerai lagi ke depannya Ngapain Istri juga gak mau Kodong gitu kan Sekarang si calon Gak sakur-sakur dia mengatakan Mau nyalon Kalo bukan untuk mau memajukan Kabupaten Cianjur Nah Tapi balik lagi ke dirinya Apa hanya sebatas kelihatan Atau benar-benar Itu balik lagi ke orangnya Kalo lagi begini mah Kalo lagi Mendekati Pemilihan atau pencalonan itu tadi Saya gak mau lagi dengar kata-kata mutiara Karena semuanya Mbak Akan keluaran kata-kata mutiara yang seperti Mutiara pengelian Semua macam keluar ya Keluar semuanya Dan setelah memilih Setelah terpilih Ya balik lagi ke dirinya itu tadi Gitu kan Kita Saya sebagai Warga masyarakat biasa Gak bisa mengarahkan Ataupun mengingatkan secara langsung Dan akan didengar Kenapa saya akan mendukung Denas Karena Denas yang ada waktu untuk saya Untuk kinerja kedepannya Saya gak mau tahu Dan alangkah gobloknya mungkin Kalo nyatanya ingin jahat Tapi saya akan lebih Keren Kalo beliau mau jahat Ngomongnya sekarang Karena jujur Ngomong jahat Ngomong jahat Suka orang jujur Daripada Saya mau bayi Saya mau abc Dan segala macam Kanan kiri Kanan kiri Tahunya pas Sudah menjabat Ya jadi orang goblok gitu kan Dalam artian yang gak amanah itu tadi Gitu kan kategori orang goblok Kalo gak amanah kan Ya saya paling depan Dia tahu saya Dia mungkin tahu saya Bukan saya pede ya Dia mungkin tahu saya Dan pas bertemu Pertama pun di acara yang kemarin Anak-anak mahasiswa itu tadi Dia pun langsung mengenal saya Gitu kan Berarti dia Sejahtera dia langsung Padahal Itu baru pertemuan pertama dengan saya Tapi dia mengenal saya Nah Dan dia tahu Saya seperti apa Kegoblokan Kegilaan saya Kayak gitu yang orang-orang tahu semuanya Bukannya Harap Bahasa Indonesia Teman-teman Search di Facebook Ada namanya RBUC Rumah Bersama Orang Canggir Nah Bisa dicek postingan-postingan Kang Yati Ini teman-teman Balik lagi ke Dinas tadi itu Ya kalo bagus Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalo dia terpilih nanti Amin Ya amanah Ya amanahnya manusia lah Gitu kan Saya tahu amanah manusia seperti apa Dan semua orang tahu Gitu kan Bukan Nabi Gitu kan Kalau meleset-melesetnya Ya wajar lah Dianggap wajar Selagi tidak merugikan orang banyak Gitu kan Kenapa tidak Namanya juga manusia Tapi kalo misalkan Kurang amanah Misalkan tidak amanah Dan merugikan orang banyak Misalkan merugikan masyarakat Misalkan Oh Mohon ma Tahu Dinas saya akan gimana Kang Yati Orang terdepan Bukan terdepan lagi Gak ada pintunya Gue dobrak pintunya Gitu kan Bener kan Ngapain gue Malah gue udah dukung Gitu kan Kami Yati Calonnya kan banyak relawan Kami Yati Asal Bapak Senang Oh enggak dong Ngapain gue Bapak Senang Bapak Senang mah gampang Bapak gue aja yang senang Ngapain yang lain Bapak gue aja yang senang Bapak gue pribadi Pak Uban gue Ngapain Bapak yang lain Gak ada kata-kata Bapak Senang Bapak Senang Relawan Relawan yang mendukung calonnya Tapi calonnya ketika terpilih Bakal Jadi oposisi Saya yang akan memantau Nah Tapi kan untuk kemajuan Untuk kemajuan Bukan untuk pribadi Alhamdulillah Menarik untuk pribadi Alhamdulillah Tidak bakalan Tidak bakalan Tidak bakalan dalam artian Ngajak orang Tidak Tidak usah Tidak usah Kayak gitu itu monoton Nah Kalau saran untuk masyarakat Sudah tidak ada lagi Masyarakat pun tahu gitu kan Tapi kita perjuangan tetap Dan Di garis bawah ya Satu lagi Banyak oknum masyarakat Saya bilangnya oknum masyarakat Yang saya tahu Setelah pemilihan pemilihan sebelumnya Mau itu pilih Pilih Dan segala macem Cuan Targetnya Sempat saya pun pake cuan Bukan dalam artian Saya mau Ini karena Mereka maunya begitu Saya bilang Waktu pilih kemarin Saya bilang ke calonnya Ini mah masyarakat Ini mah maunya begini Ini mah ayah yang merujuk Nah dikasih lah Gitu kan Saya bagikan Di depan mata dia Dan bahkan Disni malah waktu itu Marahnya apa Karena Uang yang dibagikannya itu tuh Untuk rokoknya itu tuh Khusus untuk mereka Pas ngiriran untuk saya Transport ke daerah Agak lumayan jauhnya Pake uang pribadi saya gitu kan Dan alhamdulillah Sampai detik ini gak digantinya Padahal janjinya mau diganti Gak ada masalah Saya gak pernah jadi masalah Tidak ada yang Saya dirugikan oleh orang Dan saya akan digantikan oleh Allah Sebenarnya Tidak loh Gantinya tuh nyata semuanya Indah loh Saya penasaran Kang Yadi Kang Yadi ini kan cukup pokal Sampai Kang Yadi ini Adem ayem Sampai Cianjur itu seperti apa sih Dibayangan Kang Yadi ini Adem ayem di Cianjur gak bakalan Gak bakalan ada ayemnya Gak bakalan Andaikan Dinas dipimpin oleh saya Gak amanah misalkan Ini saya suka tuh Saya suka sekali Kalau Dinas jadi Terus gak amanah Wah saya suka banget Daripada saya Saya lebih suka kayak gitu Beneran Itu tantangan buat saya Karena selain tantangan buat saya Juga ibadah buat saya nantinya Karena mengingatkan Kalau kita tidak ada lagi untuk mengingatkan Ibadah kita gak ada loh Begok kalau Mau punya pemimpin yang amanah Amanah Ya minimal ada Ada sedikit-sedikit lah gitu kan Tapi yakin There's nothing There's nothing While you Kereko bro gajik Dinasnya Oke Itu teman-teman Podcast saya hari ini Dengan Kang Yadi Cungkring Mudah-mudahan video ini bisa menjadi Referensif Teman-teman juga Bisa menjadi Cambukan juga Buat relawan lain Yang ABS aja Tapi bener-bener untuk kemajuan daerah Relawan itu Membela Calonnya Bahkan calonnya ketika terpilih Jadi Garda terdepan buat kritik Calon itu Kandenasi ya Itu teman-teman Wabillahi topik walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi Till Sí Yeah